Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tapi bukan video tutorial ya Jadi ini adalah video yang lanjutan yang kemarin Karena untuk video yang sebelumnya itu saya belum sempat untuk menunjukkan playstation store ya Dan disini kita akan selalu buka karena saya udah tungguin juga sih tadi lumayan lama ya untuk pertama kali loading gitu kan Dan membuktikan bahwa PS3 CFW itu masih bisa membuka playstation store dan disini kita akan coba untuk download gamenya ya Tapi kalau sebelumnya ya mungkin disini kita akan pindah dulu mungkin ya Disini saya menggunakan PS3 yang CFW gitu kan Dan disini kita akan mungkin untuk lihatnya nanti lagi aja ya belakangan disini kita akan langsung saja mencari gamenya ya Disini kita akan cari game yang sudah saya punya tentunya ya Kalau misalnya game yang belum kalian punya ya kalian bisa beli gitu kan Dan disini saya ingin mendownload persona 4 ya Ada persona 4 The Golden ya kan Persona Dan disini tidak ada ya kan Disini kita akan melihat deh yang ininya Yang persona 4 Shin Megami Tensei Kalau misalnya kalian mau beli silahkan Cuma disini saya sudah punya yang persona 4 The Golden ya Disini kita akan cari ya kan ke bawah dikit mungkin ya Disini kita akan melihat Nah ini persona 4 The Golden ya Dan disini kita akan langsung saja mendownload karena saya sudah punya juga ya Disini kita akan langsung saja download dan nanti akan loading seperti ini Dan disini kita akan activating dulu ya Untuk intunya dan disini kita akan mendownload ya Dan untuk mendownloadnya sekitar 25 menit lagi ya Disini kita akan download in background mungkin Nggak bisa dibeli Nggak bisa dibeli Berarti nggak bisa ya Nggak bisa untuk yang Ini gitu kan Karena Berarti waktu itu saya belinya yang versi PS Vita dan tidak bisa dimainin di PS3 ya Walaupun sebenarnya saya sudah punya sih yang PS Vita ya Yang ini collection ini nih Harusnya sudah punya saya Kok add to chart lagi ya Tapi kan Harusnya Bisa mungkin dimainin PS3 Yaudah lah mungkin ya Nggak apa-apa Nggak bisa dimainin di PS3 juga Dan disini kita akan langsung saja quit untuk Ininya God of War-nya ya kan Disini kita akan melihat downloadnya ya Untuk yang Persona 4 The Golden tadi Tapi saya nggak tau dimana sih downloadnya ya Karena untuk PS3 ini saya sangat-sangat masih awam banget gitu ya Mana sih download box Mana ya Nggak ada pak Mana ya download Kalau di PS4 kan gampang tuh Kita bisa tau langsung downloadnya Kalau disini Apa ini Nggak ada Nggak ada pak Coba disini saya cari-cari lagi ya kan Oh ini download management ya Nah ini nanti akan ada game-nya gitu kan Disini sedang 3% ya Menownload Dan downloadnya masih berjalan Dan mungkin nanti saya akan Bermainnya mungkin nanti ya Tapi intinya disini kita sudah bisa download Dan kalau misalnya kalian melihat video ini Atau mungkin video ini sudah di-upload Mungkin saya sudah bisa bermain game Persona 4-nya ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Raii dari Toreb Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya